Hai semuanya kembali lagi dengan aku Nah kali ini aku pengen battle lip tint antara lip tint Madam G dengan lip tintnya dari Mars Willow untuk di video sebelumnya aku udah pernah bikin video lip tint ini tuh khusus jadi aku khusus ngebahas lip tint ini tapi di video kali ini aku pengen ngebattle lip tint ini nah kalau kalian penasaran kayak gimana kalian terus tonton videonya nah yang pertama kali aku pengen bandingin kedua lip tint ini dari segi harga untuk harga kedua lip tint ini tuh gak beda jauh untuk harga official dari lip tint Madam G ini barusan aku cek itu sekitar 15 ribuan sampai 18 ribuan dan untuk harga dari lip tint Mars Willow ini lebih mahal sikit yaitu 24 ribu sampai 25 ribuan ini untuk harga official tapi untuk harga toko-toko biasa itu kalau untuk Madam G itu kisaran sekitar ada yang 14 ribuan sampai 18 ribuan gitu masih terjangkau banget tapi untuk harga dari Mars Willow ini di kisaran 15 ribuan sampai dengan 25 ribuan kalau untuk harga lip tint dari Mars Willow ini jauh lebih mahal sedikit kalian tinggal sesuaiin aja sama budget yang kalian punya dan pengen coba yang mana karena harganya juga gak jauh beda untuk lip tint yang cukup hits banget nah sekarang kita lanjut aja ke perbandingan yang kedua nah sekarang kita lihat dari segi kemasannya untuk kemasan udah terlihat jauh berbeda lip tint dari Madam G itu bentuknya kayak gini kayak pil kecil imut sesuai dengan namanya Madam Lip sesuai dengan namanya Madam Lip dan untuk lip tint dari Mars Willow ini bentuknya kayak gini kayak lip tint pada umumnya dan untuk isinya itu ada sekitar 2 mili menurut aku isinya ini terlalu sikit untuk kemasan yang agak sedikit besar ya menurut aku ini cukup besar untuk ukuran 2 mili jadi untuk dari segi kemasan udah terlihat jauh berbeda dan untuk isi ini ada 5 gram dan dari Mars Willow ini ada 2 mili dan sekarang kita lanjut ke perbandingan yang ketiga untuk yang ketiga aku bandingin dari segi variasi warna untuk kalian pencinta warna-warni kalian bisa cobain lip tint dari Madam G ini karena Madam G ini punya 5 sheet warna dan warnanya itu bervariasi mulai dari yang gelap warna merah, warna pink, kayak warna orange pokoknya lip tint dari Madam G ini jauh lebih bervariasi warna-warnanya dan untuk warna-warna dari lip tint Mars Willow ini cenderung lebih ke warna merah menurut aku warnanya ini tuh walaupun dari packagingnya itu beda-beda tapi ini cenderung warnanya tuh kayak merah semua tapi merahnya itu beda-beda jenisnya gitu pokoknya kalau yang lebih pingin variasi warna itu lebih ke lip tint dari Madam G dan untuk warna lebih ke merah-merah lebih ke Mars Willow tapi keduanya tetap memiliki warna yang bagus-bagus semua aku beneran sampai kayak speechless sama warnanya yang bener-bener keren-keren semua sekarang aku lanjut ke perbandingan yang keempat untuk yang keempat ini aku mau bandingin kedua lip tint ini tuh dari segi tekstur sekarang aku mulai swatch dulu tekstur lip tint dari Madam G dulu untuk tekstur dari Madam G bentuk lip tintnya itu dia lebih ke cream nah ini untuk tekstur dari Madam G jadi dia lebih ke creamy gitu untuk ngeresapnya juga gampang banget dan untuk tekstur dari lip tintnya Mars Willow dia tuh lebih ke cair nah ini dia tuh cair banget jadi kalau kalian mau apply di bibir kalian tuh gak usah tebel-tebel karena dia tuh teksturnya cair dan menurut aku keringnya tuh lama banget beda sama lip tint dari Madam G ini yang keringnya jauh lebih cepat dan gak pokoknya ini jauh lebih cepat daripada yang lip tint Mars Willow ini pokoknya teksturnya ini tekstur dari lip tintnya Madam G yang agak sedikit lebih kental lebih creamy dan ini tekstur dari lip tintnya Mars Willow yang jauh lebih cair dan sekarang lanjut aja aku nge-battlein kedua lip tint ini yang terakhir aku pengen uji kedua lip tint ini tuh dari segi ketahanannya oke sebelumnya aku udah nge-swatch ke semua warnanya ini untuk yang lip tint Madam G aku udah nge-swatch semua walaupun ini kelihatan belum kering tapi aku tuh udah ngediamin lip tint ini cukup lama mungkin karena di tangan kali ya kalau di bibir mungkin lip tint ini tuh udah kering eh memang kalau di bibir pasti udah kering nah ini untuk yang lip tint Mars Willow nah sebenernya tadi aku nge-swatchnya itu rapi tapi gak tau kenapa tiba-tiba warnanya jadi melebar kayak gini seperti yang aku bilang kalau pakai lip tint ini tuh tipis aja karena keringnya tuh lama banget begitu juga di bibir dan kalau dia belum kering warnanya itu jadi kayak berselemak kemana-mana jadi bagaimana itu tipis aja nah yang di tangan ini aku juga kaget tadi padahal tangan aku tuh gak lembab atau gak lasak kayak gimana-gimana tapi warnanya entah kenapa bisa melebar kemana-mana dan ini tengok belum kering sama sekali nah karena aku udah nunggunya juga cukup lama langsung aja aku pengen uji ketahanannya dengan cara basuh kedua lip tint ini dengan menggunakan air nah lanjut aja langsung siram basuh ini pakai air untuk lihat warnanya nah ini aku udah basuh bisa dilihat warnanya itu masih stay banget nah yang pudar itu cuman warna ini tapi aku lupa ini warna yang mana tapi ini aku juga udah gosok udah gosok kuat dan warnanya juga masih nah bisa dilihat warnanya itu masih terang banget nah untuk ketahanannya ini tuh keren sih untuk lip tint harga segitu ini tuh cukup bertahan banget warnanya dan sekarang aku mau ngebasuh untuk yang lip tint dari Mars Velo nah ini karena warnanya tadi udah kayak menyatu jadi kurang kelihatan nah juga udah kurang kelihatan ini aku juga udah basuh kuat udah aku gosok kuat tapi setelah pengalaman aku pakai ini sebenarnya warnanya itu masih kalau kita pakai itu warnanya itu masih stay juga walaupun gak seterang ini aku akuin lip tint dari Madam G itu warnanya jauh lebih stay di bibir daripada yang Mars Velo tapi Mars Velo ini juga kalau dipakai dia gak langsung habis karena dia masih meninggalkan sisa-sisa warnanya nah ini untuk uji ketahanannya untuk yang Madam G ini jauh lebih stay di bibir dan akhirnya aku selesai ngebattlein kedua lip tint ini untuk lip tint dari Mars Velo ini aku benar-benar takjub banget sama warnanya benar-benar sesuka itu sama ketiga warna lip tint ini walaupun keringnya lama tapi aku akuin warna dari lip tint ini benar-benar bagus-bagus banget sampai aku gak bisa milih mana yang jadi favorit dan untuk lip tint dari Madam G ini aku benar-benar takjub sama ketahanannya karena untuk tipe aku yang suka touch up berulang-ulang semenjak pakai lip tint dari Madam G ini aku gak perlu terlalu kayak touch up berulang-ulang karena warnanya benar-benar stay banget di bibir sebagus itu untuk harga yang sangat murah jadi buat kalian yang penasaran pengen coba daripada pusing-pusing bisa cobain ke semua warnanya biar samaan kayak aku nah itu sedikit pengalaman aku cerita pengalaman aku terhadap kedua brand lip tint dari Madam G dan Mars Velo nah sampai sini dulu video dari aku makasih buat kalian yang udah nonton semoga video aku bisa membantu kalian bisa jadi referensi juga buat kalian jangan wosong-wosong tonton video aku sampai jumpa di video selanjutnya dadah selamat menikmati